Intro Tak semua wilayah Indonesia memiliki kesuburan tanah vulkanis dan curah hujan tinggi. Sebagian wilayah di Nusa Tenggara tak memiliki kemewahan itu. Bahkan di tengah kekeringan, warga seringkali membakar lahan untuk membuka ladang-ladang baru. Hal ini membuat kondisi tanah yang kering semakin rusak, kehilangan kelembaban dan unsur organiknya. Di tengah bahaya perubahan iklim, kita tidak dapat terus seperti ini. Dengan dukungan USAID dan bekerjasama dengan Kementerian Pertanian, FAO mempromosikan penerapan metode pertanian konservasi. Gagasannya adalah menjaga kelembaban tanah dengan seminimal mungkin melakukan intervensi seperti membajak atau membalik tanah. Setelah dua tahun dipraktekan, metode ini mampu meningkatkan pendapatan petani hingga 71 persen dalam satu kali musim tanam. Ada 152 desa dan 12.500 anggota kelompok tani di Nusa Tenggara Barat dan Timur yang telah mencoba metode ini. Teknik pertanian di lahan kering ini adalah salah satu hasil konkret dari tugas yang dijalankan oleh FAO di Indonesia, yaitu mengembangkan, mempromosikan, serta mengawasi strategi untuk mencapai ketahanan pangan, pertanian, dan pembangunan pedesaan. Indonesia sendiri telah menjadi anggota FAO sejak 1948 dan kantor perwakilan FAO di Indonesia berdiri pada Oktober 1978. Lebih dari 650 program telah dilaksanakan oleh FAO di berbagai pelosok Indonesia dengan dukungan lebih dari 1.600 orang ahli. Kolaborasi antara FAO dan pemerintah Indonesia di sektor pangan dan pertanian, termasuk bidang perikanan dan kehutanan, terus diperkuat selama beberapa dekade. Untuk mengimbangi ledakan jumlah penduduk dan kebutuhan pangan, gerakan revolusi hijau dijalankan di Indonesia di era Presiden Soeharto. Hasilnya, produksi padi di Indonesia meningkat pesat. Tahun 1984, Indonesia berhasil memproduksi beras sebanyak 25,8 juta ton dan menjadikannya negara yang bersuah sembada. Atas kesuksesan ini, 14 November 1985, Presiden Soeharto mendapat penghargaan dari FAO. Di sisi lain, revolusi hijau memiliki dampak yang mengancam kualitas pertanian dan lingkungan, seperti pemakaian pupuk kimia, pesticida, dan bibit yang didatangkan dari ekosistem lain. Pada tahun 1989, para ahli dari FAO Indonesia merancang pendekatan baru bagi peningkatan kapasitas para petani. Farmers Field School atau FFS adalah proses belajar berbasis kelompok, di mana petani melakukan observasi dan kegiatan eksperimen secara mandiri terkait masalah pertanian yang mereka hadapi. Dalam FFS juga dipelajari Integrated Pest Management atau IPM. Program ini memberi pengetahuan kepada para petani tentang cara membasmi hama secara tepat dengan pendekatan ekosistem dan lanskap. Hasilnya, penggunaan pesticida berkurang. Diperkirakan 1 juta petani telah mengikuti program ini. Merespon kesulitan yang dihadapi pertanian Indonesia pasca era swasembada beras, tahun 2001, FAO Indonesia menjalankan Special Program for Food Security atau SPFS. SPFS merupakan program unggulan untuk ketahanan pangan dengan peningkatan produksi pangan secara cepat dan berkelanjutan, baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan. Tujuannya, agar setiap orang memiliki akses terhadap bahan pangan dalam jumlah yang cukup, aman, dan bergizi untuk kehidupannya. FAO juga menjalankan program South-South Cooperation atau SSC. SSC merupakan ajang tukar pengalaman bidang pertanian antar negara-negara berkembang. Dalam SSC, Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi tempat belajar para ahli dari seluruh dunia. Di bidang pertanian itu yang terkenal adalah salah swasembada beras itu banyak ahli-ahli petani-petani di pertanian yang diminta oleh FAO untuk membantu di Afrika. Bahkan Indonesia sendiri sampai mengeluarkan biaya sendiri juga. Untuk perikanan, pernah juga ada orang Indonesia yang digunakan oleh FAO untuk membantu negara berkembang lainnya, khususnya di Afrika. Jadi pernah ada kapten kapal ikan Indonesia untuk membantu suatu proyek di sana yang membangun penangkapan ikan. Gelombang tsunami menghancurkan Aceh 26 Desember 2004. FAO fokus memfasilitasi proses produksi pangan pasca bencana alam atau saat kehidupan masyarakat kembali normal. Pasca tsunami Aceh, FAO memberikan bantuan membangun kembali infrastruktur pertanian, perkebunan, dan perikanan. Selain itu juga membantu penyediaan bibit, pupuk, serta beragam pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani. FAO juga membantu petani kopi di Gunung Sinabung dan peternak di Gunung Merapi untuk semakin tangguh dan produktif walaupun berdiam di daerah bencana. Memasuki dekade 2000-an, wabah flu burung melanda dunia, tak terkecuali Indonesia. Penyakit ini menginfeksi unggas hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Jutaan unggas mati dan mengancam usaha para peternak. Adalah program Emerging Pandemic Threat dengan full support oleh USAID. FAO bersama Kementerian Pertanian bekerja untuk meningkatkan kapasitas pemerintah Indonesia dalam melaksanakan program pengendalian avian influenza, zoonosis, dan penyakit baru. Bagi peternak unggas, FAO memperkenalkan praktek biosekuriti tiga zona. Biosekuriti tiga zona adalah upaya menjaga kebersihan lingkungan peternakan dengan membaginya ke dalam tiga zona. Ini dilakukan untuk mencegah masuknya kuman dan membatasi penggunaan antibiotik. Hasilnya, jumlah ternak yang sakit bisa ditekan dan produktivitas meningkat. Jika tanah pertaniannya kurang produktif, namun Laut Nusa Tenggara Timur adalah cerita yang berbeda. Produksi rumput lautnya menyumbang lebih dari 20% produksi rumput laut nasional. Regional Fisheries Livelihoods Program Indonesia bertujuan memperbaiki mata pencarian nelayan kecil melalui praktek pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, FAO mengembangkan kapasitas petani Sumba Timur untuk budidaya rumput laut. Penerima manfaat berjumlah 562 petani yang tergabung dalam 40 kelompok tani. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan pemberdayaan komunitas hutan adalah tujuan utama dari program FAO di Indonesia. Indonesia adalah negara dengan salah satu hutan tropis terbesar di dunia dengan keragaman hayati yang tak terhitung. Tetapi selama bertahun-tahun, Indonesia mengalami deforestasi yang cukup tinggi, yang menyumbang emisi rumah kaca dan mengancam kehidupan komunitas hutan. Sejak 2008, FAO bersama UN Development Program dan UN Environment Program telah bekerja sama dalam program kolaborasi untuk menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, dikenal dengan UNRED. FAO melihat kelestarian hutan akan terjaga dengan keterlibatan komunitas dan pendidikan. Bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, FAO bekerja bersama untuk memberdayakan hutan. Seluruh praktek yang baik dan metode yang telah teruji disediakan oleh FAO agar siapapun dapat belajar dan menerapkannya. Tahun 2017, Ulus Pirmawan, seorang petani dari Lembang, Jawa Barat, menerima penghargaan dari FAO sebagai petani teladan se-Asia Pasifik di Bangkok, Thailand. Pirmawan menerima award atas inovasinya pada produk hortikultura. Ia menjadi model untuk semangat dan kerja kerasnya yang tidak hanya menguntungkan bagi dirinya, namun juga menguntungkan para petani di desanya. Saya melihat pertanian yang membuat pertandingan dengan pertandingan dengan pertandingan dengan penyakit. Di mana kita mempunyai sumberanian, di mana kita mempunyai sumberanian, di mana kita hanya untuk FAO memberikan pertanyaan kepada Indonesia, di mana Indonesia juga melakukan pertanyaan dengan FAO memberikan pertanyaan kepada lain negara. There's so many opportunities, again Indonesia being a large country it is, with so many different sectors in which FEO operates. I think it's a question of looking for opportunities and looking for a win-win situation where Indonesia takes the best possible advantage of FEO's expertise and FEO works with the country to in fact use Indonesia's expertise, not just in country but also in the region and in the world at large. Bersama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, FEO hadir untuk terus mempromosikan pembangunan pertanian berkelanjutan serta mengelola perikanan dan kehutanan agar dapat dimanfaatkan hari ini dan masa nanti. Bagi FEO, Indonesia adalah tempat belajar yang baik dan memberi sumbangan pengetahuan yang signifikan bagi pertanian dan kelangsungan pangan umat manusia di seluruh dunia. Bersama pemerintah dan 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 seluruh dunia.